Bang Manda melihat peta atau vaksi di PD Perjuangan sekarang, itu kalau kira-kira ditebak mayoritas atau berapa persen mendukung pencalonan, ini wacana, Pak Jokowi jadi Ketua Umum, bakal mayoritas atau pasti ada pecah atau ada vaksi? Atau Rambu Prematu, masih jauh ya? Masih jauh. Nah ini kan maksudnya kadernya gitu, artinya masih, Pak Jokowi kan masih kadernya. Jadi ya artinya nggak karena memikirkan, ini kan menjadi masalah sebenarnya, saya pikir Jokowi juga tahu diri, dia kan sebenarnya jauh-jauh hari udah bilang, kalau aku udah selesai, aku pulang ke Solo, aku menjadi orang biasa. Itu kan sebenarnya dia udah kasih, kasih, kasih apa satu, reserve daripada ininya dia. Apa yang kira-kira Mas Guntur menulisnya sekarang gitu, menuliskan opini-nya? Ya pas momennya, pas lagi ada rakernas, pas lagi jadi topik pembicaraan PD Perjuangan, pas kemudian dia lihat itu adiknya itu jalan sudah mulai tertati-tati. Iya kan, manusiawi lah. Iya kan, manusiawi lah. Dan dia kan beda dua tahun si Guntur. Sama Mekang 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 Mekang. Maksudnya kan dua tahun. Oh jadi kan nggak mungkin ya tiba-tiba gitu loh seorang Guntur yang punya ikatan omosional dengan Partai PD Perjuangan gitu, menuliskan opini itu, dan dari tulisannya harus dipersiapkan. Oh bagus sekali, tapi ya terus terang, itu concern dia, gaya dia, style dia, kekhawatiran dia terhadap ini, itu betul-betul diuraikannya secara apalah. Hmm. Hmm.